Al-Asr Sedangkan yang kedua Al-Asr adalah Masa Waktu Secara umum Itu dua pendapatan Yang pertama adalah Waktu Asr yang kita kenal Waktu Asr itu maksudnya sejak Berakhirnya waktu zuhur Ketika Bayangan suatu benda Sudah sama dengan tinggi Bendanya Misalnya antum berdiri Tinggi antum 100 60 atau 80 Maka bayangannya Juga sama Itu masuk waktu Asr Habis waktu zuhur Iya Sampai kapan waktu Asr Sampai Panjangnya bayangan Dua kali lipat Nah Tadi contohnya 100 Apa 50 misalnya Ya Untuk perhatikan Seseorang 150 tingginya Kemudian bayangannya 300 Nah itu sudah habis Waktu Asr Biasanya Biasanya ditandai dengan Matahari Yang Menguning Ya Sinarnya tidak lebih putih Tapi sudah Menguning Sebagaimana Sebagai Nah itu waktu Asr Dan waktu Asr Memang ada dua Ada waktu Ikhmiyari Dan ada waktu Ikhtirari Waktu Ikhmiyari Ini adalah waktu Di mana Di mana Di mana Tidak boleh Menyengaja Untuk melakukan Selatan Asr di luar Waktu ini Waktu Ikhtirari Selama Matahari Belum Menguning Kalau sudah Menguning Sampai Matahari Terbenam Itu namanya Waktu Ikhtirari Atau Daruri Waktu Daruran Boleh Ya Tapi hanya sifatnya Kalau ada Uzur Saja Jangan Dijadikan Rutinitas Karena Kebiasaan Melaksanakan Sholat Asr Di waktu yang seperti itu Adalah Kebiasaannya Orang-orang Munafir Nah jadi Yang merahmah Allah Itulah Waktu Asr Dan Allah Bersumpah Dengan Kenapa? Karena Keistimewaan Waktu Tersebut Dan kita sudah Ingatkan Apabila Allah Bersumpah Dengan Nama Waktu Itu menunjukkan Keistimewaan Waktu tersebut Misalnya Wal Fajr Demi Waktu Fajr Yang Waktu Dhuha Demi Waktu Dhuha Dan sekarang Wal Asr Demi Waktu Asr Apa diantara Keistimewaan Waktu Asr Ya Karena Disitu Ada Sholat Yang sangat penting Yang Allah Sebut secara Khusus Dalam Al-Quran Salatul Uspa Hafiz Tuhan Salawati Was Salatul Uspa Ini Surat Al-Bangara Ayat 238 Jagalah semua Salat Ya Was Salatul Uspa Khususnya Salatul Uspa Jadi Allah SWT Menghususkan Penyebutan Salatul Uspa Itu Salat Asal Ya Allah Sebutkan secara khusus Diantara Salat-salat yang ada Dengan Menambah Penekanan Menunjukkan Penekanan Karena Apa Memang banyak orang Yang lalai Dari mengerjakan Salat Asal Ya Terutama Di waktu ini Banyak orang Baru pendali dari Aktivitas Bekerja Ada yang Letih pulang kerja Ya Sehingga Salat Asal Ditinggalkan Atau Salat Asal Dikerjakan tidak tepat Waktunya Nah Jadi Penyebutan Di Salat Al-Baqarah Salat Asal Secara khusus Ini menambah Penekanannya Dibanding Salat-salat Yang lainnya Kemudian Nabi SAW Memberikan Peringatan Kepada umatnya Agar Jangan sampai Meninggalkan Salat Asal Diancang Mereka Nabi SAW Mentar Al-Baqarah 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 Al-Baqarah